Pemirsa pelaksanaan rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Kota Jambi ditunda sementara. Hal tersebut disebabkan karena adanya perubahan formasi yang dikhususkan untuk disabilitas. Pelaksanaan rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Kota Jambi yang direncanakan dibuka pada 17 September 2023, ditunda menjadi 20 September 2023. Hal itu disebabkan adanya perubahan formasi dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah diwajibkan mengalokasikan 2% formasi khusus untuk disabilitas. Kemudian bagi kategori umum, peserta diwajibkan memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun pada bidang yang dilamar, baik dari pemerintah maupun swasta. Hal tersebut membuat Pemkab Jambi kesulitan untuk membagi formasi tersebut, sehingga tidak sesuai dengan formasi awal yang telah ditetapkan. Kabupaten pengadaan, pemberhentian, dan informasi Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSTM Kota Jambi, Andika Wahyu mengatakan, dengan adanya perubahan tersebut, maka khusus honorer di Kota Jambi hanya 80%, sementara 20%-nya dikhususkan untuk umum. Dengan adanya perubahan itu, honorer di luar pemerintah Kota Jambi juga bisa mendaftarkan P3K di Kota Jambi. Ini yang menyebabkan Pemkab Jambi kesulitan membagi formasi.